Intro Asal-usul Skibidi guys Jadi guys di video kita kali ini Frost Eleven bakal coba untuk mencari tau dimanakah Dan apakah bagaimana bisakah Skibidi ini muncul guys Kita bakal coba buat liat ya guys ya dan cari tau guys Jadi buat kalian yang belum tau Skibidi ini adalah karakter dimana ada sebuah toilet Tapi keluar sebuah muka orang gak jelas gitu ya guys ya Mungkin kalian tau muka apa ini coba kalian komen di bawah ya guys ya Tapi sebelum kita liat asal-usulnya pastinya kalian semua udah tekan tombol like ya guys ya Satu like sama dengan satu langkah kebaikan kalian menuju surga Yang gak like hati-hati guys kalian akan dicari Skibidi keluar dari toilet kalian guys Jadi guys disini banyak sekali ada video Skibidi Kita bakal coba buat liat salah satunya lah ya guys ya Kita bakal liat ini guys buset ini gede banget coi Skibidi coi Apa asal-usulnya guys Ada CCTV nih guys kepala CCTV Oh Apakah itu kapten dari Skibidi guys dia diserang kah Oh ini udah perang sama manusia ya guys ya Ini setelah Skibidi menguasai Oh diserang balik coi Oh my god Oh my god Guys guys Uwa Musa OP itu loh Skibidi guys Jadi guys yang bikin tuh dafuk boom guys Kita bakal coba buat liat guys Kita bakal liat asal mulanya Oh jadi asal mulanya itu adalah ini guys Kita liat ya guys mukanya sama sih guys Apa jangan-jangan ini karakternya dia Namanya tuh Bejo 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 kita bilang Bejo Oh iya guys ini dia asal mulanya musul Skibidi coy Jadi dia tuh asal mulanya juga di toilet kita yang sering duduk gitu guys Tapi toilet yang berdiri Sama kayak video kemarin di Minecraft yang aku kasih tunjuk Toilet duduk atau toilet berdiri Coba buat kalian yang kalau ke mal itu kencingnya itu di toilet berdiri Like video ini guys Dan kalau kalian yang ke toilet yang duduk Comment di bawah ya guys ya Kira-kira yang mana banyak kan guys Comment apa like guys Oh iya guys ini dia guys Oh my god Ini asal mulanya guys Dia abang-abang kacamata namanya Bejo ya guys ya Oke Terus setelah ini Ini kayaknya ini bukan Skibidi guys Oh ini Skibidi coy Ada tulisannya guys Ini Bejo everything Skibidi Oh Skibidi itu nama karakternya dia guys Kita lah guys Oh 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 ini asal mulanya dia sebelum menjadi toilet guys Oh jadi abang-abang ini Apakah dia penyembah dajah Lalu dia bisa berubah menjadi bersatu dengan toilet guys Oh ini guys Ini coy Part 2 Kita lihat guys Hah Bedanya apa coy Oh bisa muter guys Lebih OP yang ini guys Oh ini dia sebelum jatuh Terus bersatu dengan toilet Oh bener jatuh kan Dia beneran jatuh guys Terus dia meninggoy Dan terakhir kembali menjadi toilet guys Oh begitu Asal mulanya Skibidi Wah Akhirnya kita tau ya guys ya Ini keuntungan kalian nonton video Frost Diamond Kita tau jadinya guys Makanya subscribe sekarang juga Join Frost Team kita yang paling solid ya guys ya Terus ini guys Ini dia pertama kali jadi toilet ya guys ya Ini dia guys Terlahir kembali guys Nah Ini dia Jadi setelah dia jatuh meninggoy Terlahir kembali di toilet guys Oke 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 Jadi dia baru muncul di toilet ya guys ya Kita lihat guys Sampai dia itu menyerang bumi guys ya Menguasai bumi guys Gimana sih kok bisa dia menguasai bumi gitu ya guys ya Terlalu OP soalnya Skibidi ini guys Jadi dia bisa mengeluarkan lesson Bisa mengeluarkan jurus-jurus yang sangat fatal Yang bisa menghancurkan bumi guys Yang toilet lagi malah Nah ini dia guys selanjutnya guys Skibidi toilet yang pertama pas dia muncul Nah ini kedua nih guys Jadi udah banyak orang lagi yang setelah meninggal itu reinkarnasi Terlahir kembali di toilet gitu ya guys ya Ceritanya disini guys Kalian lihat guys Oh my god Ini udah sekarang udah ada 2 orang ya guys ya Yang terlahir menjadi toilet guys Ih serem sih guys Oh 3 guys Skibidi, 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 skibidi Skibidi, 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 skibidi Kita ikuti guys gajanya guys Siapa jadi kalian yang bisa mengikuti guys? Skibidi Wah yang ini ketiga guys Oh iya 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 Oke oke kita tonton ya guys ya Kita lihat guys Ini orang-orang udah pada ngelihat Skibidy ya Sudah menjadi gede Sudah punya pasukan Satu tahun kemudian guys mana guys skibidi toilet tiga ini bukan mana guys tiga empat oh ini empat tapi disini ada toilet kita lihat yang ini dulu guys ini jadi berurutan ya kita nonton urut sebelum skibidi ini menguasai bumi guys penasaran aku guys apakah itu dia bosnya guys yang membangkitkan orang yang tadi jatuh dari atas mungkin dia abis kalah main slot ya guys ya jadi mundur guys makanya janganlah kalian bermain slot ya guys ya nah ya guys karena slot itu judi ya guys ya hukumnya janganlah berjudi ya guys ya oke kita lihat nih guys skibidi empat nih guys sekarang oh ini skibidi belum menyerang dunia guys belum menyerang dunia guys mungkin tadi pas dia jumpscare ke depan muka tadi itu yang skibidi toilet tiga itu belum menyerang nah ini karena mungkin saking yang sukanya orang-orang disana di negara itu skibidi toilet mereka sampai bikin restoran yang ada tempat duduk pakai toilet guys bayangin aja coy oh my god bisa jalan Hah wih ini gimana apakah ini manajernya guys sumpah serem guys ya orang-orang duduk di serem sih guys serem sih guys kalau ini sebenarnya terjadi jangan salah sama guys kayak nanti bakal zaman kita setelah ini bakal ada zaman robot ya guys ya Nah bahayanya itu robot ini pasti lebih pintar daripada manusia karena dia bisa menyimpan banyak data ya guys ya bisa jadi di masa depan nanti kita dikuasai sama robot oh my god guys ayo guys siapkan diri kalian semua ya guys ya kita lihat skibidi toilet lima guys nah inilah wuh udah bawa tank guys karena mungkin manusia pada zaman itu udah mengira kalau toilet ini bakal membahayakan kita sebagai umat manusia ya guys ya guys sampai bawa tank loh guys bisa terbang soalnya bos gimana gimana kita sebagai manusia gagal takut guys dia bisa terbang kalau dia jatuh aja pun langsung hancur rumah-rumah guys oh my god uh udah ngeluarin apa coy Oh ngeluarin senyata anak wah udah boleh peperakan sih guys wah ada yang menyerang kameramen barusan guys apa yang akan terjadi pada dunia kita yang indah ini guys apakah bakal dikuasai oleh makhluk-makhluk dajal ini guys sekarang ada Amerika Oke ini bukan lanjutannya guys ya ini kayak cuman side storynya aja guys atau cerita tambahan guys kita lihat ya guys ya wah wah kesurupan Amerika ada apa kenapa ada Biden usut dikuasain guys oh my god episode ke-6 guys kita lihat ya kita lihat guys sekarang udah enggak ada yang nge-dj ini berbagai negara udah ada juga skibidi yang berprofesi sebagai dj disana guys muset toy toy pas kalian like video ini guys ya ini orang bikin video kayak gini susah guys sekarang satu like sama dengan satu kebaikan buat kalian semua ya guys ya oh ini bukan yang jahat ya guys ya ini bukan yang jahat guys udah hat dong coy dia kayaknya buat cari duit buat beli kloset-kloset lainnya biar teman-teman itu bisa terlahir kembali juga apakah toilet sekarang adalah toilet yang berbahaya buat nanti di masa depan wah gimana guys kalian setuju gak di next video aku bakal beli 10 toilet kayak gini kita eksperimen buat bangkitin skibidi guys bisa tujuhnya sekarang guys wah sampai manusia pun jadi jadi pasukannya sekarang guys nih ini anaknya masih bayi guys di kloset oh bisa oh counternya gampang guys sekarang tinggal flash aja guys tapi datang kisar bucoy oh my god posnya datang guys besar sekali oh wadidaw ini bakal kelanjutannya seru sih guys apa yang bakal terjadi gitu kan wah ini udah nyerebu sih sekarang mereka semua udah nyerebu oh oke oke ras manusia melawan ras toilet guys kita lihat ya guys ya siapa kayak menang soalnya udah mengancam bumi nih guys toilet kita jali nih guys ya wah ini bakal suruh guys bakal suruh sekarang udah perang nih guys ya like dulu inget ya guys ya nah ini sad story lagi guys rusia satu ya guys ya ini bukan cerita intinya guys kita lihat guys ada apa lagi guys di amerika nih guys boom gitu ya guys ya dia jatuh dari atasnya bisa bikin kebap bumi guys jadi OP sekali nih guys ada putin guys oh my god tentaranya serem buset nah ini episode lanjutannya nih guys episode 9 nih guys ya kita lihat guys sampai skibidi udah bener-bener menguasai bumi sekarang berarti manusia kemana udah kalah fix guys mungkin kalah jumlah mungkin nggak mungkin manusia kalah jumlah ya guys ya tapi kalah kebal ya guys ya karena ini tuh terbuat dari toilet yang sangat wajah tuh sampai dibikinin tuku monas guys di kloset nah oh konternya tuh di belakangnya dia kabur di kloset jadi serangannya si skibidi ini cuman bisa nyuruh dua aja ya karena tebal guys sampai udah disabotase menjadi kotanya skibidi di bumi guys sampai ada polisi mungkin ambulannya ada tuh ditangkap polisi dong guys diserang guys udah mampus itu ya guys ya mampus guys ras manusia aja udah jadi keroco di sini guys ya lanjut guys episode 10 sekarang guys di tempat keagamaan pun pamuja skibidi ada guys pamuja skibidi oh my god udah kacau sih guys ditangkap guys ditangkap guys dimakan di klosetnya pencet di kloset konternya emang di belakang guys di pencet klosetnya guys oke guys ini skibidi ini udah punya jadi ceritanya ini skibidi ini udah punya komunitas agamanya sendiri guys jangan sampai kita ikut-ikutan ya guys ya buat kalian yang rajin berdoa punya agama like video ini ya guys ya aku percaya kalian semua orang baik aku doain kalian semua masuk surga yang like video ini dan subscribe apalagi guys udah pasti kebaikan kalian nambah satu buat masuk jalan menuju surga ya guys ya sekarang episode 11 guys sampai tadi polisi udah tempat keagamaan mereka pemujaan udah ada sekarang apa lagi guys muset perang perang besar sekarang guys sudah mulai perang guys itu manusia dilindes coy ada bosnya yang lebih besar waduh mati semua udah lah guys gimana nih guys kita lihat lagi episode 12 oh li mo li udah perang udah perang melotov dibom-bom dibuang nice ah oh udah oh ternyata bisa dipegang guys di kloset dah nice 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 manusia aduh nice dilempar tas bom wah yang gede gimana cara yang lawan guys di laser ini dia kalian bilang gak guys di si jordan bilang ya gilisnya tadi komen ada yang laser toilet guys seseram itu ternyata coy buset dah guys guys lanjut 13 guys oh sekarang manusia itu udah pake alat canggih mungkin untuk mengalahkan toilet dajjal itu ya guys ya tas 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 pake laser tas tas gak mempandong ya guys ya ini di laser tas boom buset guys perang sudah dimulai guys perang di kloset di kloset nice nice oh 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 ini udah makin seru ya guys jadi pertama kali toilet-toilet ini nyerang manusia kalah sekarang manusia nyerang balik guys oke semoga manusia menang guys ya kita berdoa guys sudah berkumpul guys tentara-tentara oke si catatan si si sudah perang guys sudah perang guys apa di belakangnya ha ha buset 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 oke sekarang ya guys ya si toilet ini gak cuman diem aja menerima kekalahannya guys dia makin upgrade ternyata loh guys eh kemon manusia tankmu keluarin dong kita liat yang 15 guys kalah lu manusia guys pake taunting dulu bos taunting dulu guys dikejar dong dikejar dong bos buset bapap bobby waw dipancing guys dipancing ya ampuh di belakangnya ada dong guys didorong wah diinjek aduh dikombu guys kasihan tapi yang penting kalah dua tapi dapet ngekill toiletnya puluhan guys lumayan guys lumayan 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 dua orang tukar puluhan ya guys ya untung untung yang 16 sekarang guys oh sekarang ada yang sekutu oh bukan guys jadi udah ada manusia yang membuat robot toilet untuk menyamar guys pengen liat ini di markasnya toiletnya ada apa wah ada ilmuannya ternyata dia lagi bikin apa guys ada ilmuwan guys ketahuan dong oh bom bunuh diri guys wah diserang ternyata ya guys ya oh my god ini adalah markas salah satu markas skibidi toilet ya guys ya lanjut guys 17 guys apa nih orang-orang lagi ngintip dia bawa apa tuh ipo tombol guys nukir kah oh dia lagi nyiapin peperangan nih si toiletnya ditekan nice nice wow mampus udah kelar kalau liat habis udah wah diserang balik oh my ternyata gak mempan guys udah disenjata nuklir nyi kagak meninggoy bayangin aja seberapa sekuat toilet ini guys jajal emangnya guys ya wah ini dari tentaranya guys kayak mana kekuatannya sekarang makin OP bukannya makin lemah makin OP guys apaan tuh diputus dilibas coy kelar semua guys apa tuh oh manusia juga punya ras raksasa ya guys ya untuk ngalahin kita lihat-lihat ini guys oke kendang dibanting dong nice apakah bakal comeback sekarang oh bukan guys ternyata Ultraman guys kita pake Ultraman guys nice kayaknya kita bakal ngalahin si Skibidi sih guys kita liat guys makin seru nih guys udah mulai udah makin kita sampai pertama guys oke ini dia Ultramannya dikendalain nah nice set dikloset tas ayo serang manusia eh dipegang boss dibanting diprenyek di laser dipanasi udah meninggal ya guys GG GG manusia comeback guys episode 20 sekarang guys seru nih guys oke jadi Ultraman kita udah mulai comeback nih ceritanya guys udah mulai oh bossnya bossnya ayo boss oke eh kok ayo boss ayo Ultraman ha itu dia guys pusat eh manusia jangan kalah dong jangan kalah Ultraman kabur Ultraman kabur guys sekarang manusia disana tuh siapa yang ngendalain Ultramannya kalau manusiannya dimeninggoin guys gimana guys kita lanjut guys episode 21 guys oke wah di di Borgol guys kalian bisa liat di Borgol haha oh ini mungkin anaknya Skibidi guys oh ini Skibidi yang pertama guys kita jarah dia guys ya kita liat nah oh itu nanyain bossnya jadi dia punya boss guys sikat dikloset guys wah dia gak mau buka mulut langsung di toilet guys oh jadi kanternya cuman dia gak bisa liat belakang pencet aja toiletnya bisa tarik aja guys ya 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 jadi manusia juga lagi nyari boss ya langsung disikat jadi kalau bossnya meninggoy habis semua ini Skibidi gak ada pemimpinnya guys ya jadi jaman perang-perang dulu pun sama juga guys disikat aja rajanya meninggoy udah kelar itu perang guys oke kita liat lagi guys bahkan kalau dilanjut pun peperangannya kalau rajanya mati masih bisa-bisa aja kan tapi yang namanya perang kalau rajanya meninggoy gak ada yang mimpin udah guys selesai ya guys ya liat guys oke udah mulai segit nih guys wah Ultraman udah gak ada guys ini dia ini dia kapten yang bro nice tarik bro tarik bro wah rajanya badi gue nih guys nice what Skibidi Skibidi wah wah ada yang lebih OP lagi coy coy wah berat sih guys udah gak ada Ultraman gimana nih caranya sekarang guys misalnya si Skibidi toilet yang bentuk antenk itu udah bunuh diri dia buat ngancurin tamengnya Ultraman guys susah nih lawan rajanya guys jadi rajanya beda bosnya beda guys jadi yang gede barusan itu itu bosnya nah bos ini punya raja lagi guys itu mungkin belum diketahui ya guys kita liat guys apa nih ini manusia oh benerin Ultraman manusianya guys disar budong kabur dia guys Ultramannya oh langsung dileser sama Ultramannya udah hidup ya guys ya buat oh ultramannya lagi diperbaikin guys yes yes kita bakal liat Ultramannya lagi guys nice oke 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 kita makin aman lagi guys makin aman nih guys episode 24 sekarang apa nih ini kondisi di bumi ya guys ya aduh pasukan gak meninggal juga nice nah ditonjok langsung di di flash ya guys ya wah wah yang gini dong guys nice 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 wah gitu dong wah udah mulai comeback nih last manusia nih last episode guys untuk saat ini sampai episode 25 guys kita liat guys udah tamat guys woy close aja udah pake dimainin sama manusia guys marah dong dia guys ya marah dong guys oh aduh speaker guys jadi kan nice dikasih kekuatan suara mentah semua guys wah udah tamat guys tamat guys untuk saat ini cuman itu aja guys tapi kayaknya belum semua musnah rajanya ini belum kalah guys masih ada guys gimana menurut kalian guys siapakah manusia bisa bertahan dari serangan skibir ini coba komen di bawah dan misalkan kalian bisa tahu kalian bisa mau skibir kita tahu bye bye